Intro Berbeda dengan Indonesia Yang kebanyakan menjual dan mengupdate metik-metiknya Justru negeri tetangga selalu bersaing-sengit dalam pesaingan motor bebeknya guys Baru-baru ini pabrikan Filipina menghadirkan motor bebek spot terbarunya guys Mempunyai desain seperti layaknya Yamaha E-Making Dan harga yang sangat terjangkau Tentu akan membuat konsumen jatuh cinta pada pandangan pertama dengan motor ini Bisa kita lihat dari segi desain Motor ini memang sekelas bebek spot Mulai dari desain lampu utama Hingga bagian depan dibuat sangat mirip dengan E-Making di Indonesia Lalu motor apakah ini Gak usah lama-lama langsung aja kita ulas guys Tapi sebelum ke video Alangkah baiknya jangan lupa subscribe ya guys Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info update otomotif terbaru Baru-baru ini Euromotor Filipina telah resmi memperkenalkan motor terbarunya Tentunya untuk pasaran Filipina Dan motor ini dinamakan dengan Euromarvel 125 guys Euromarvel sendiri hadir dengan lampu utama Dengan 3 kelas terlengkap Dan mempunyai batok lampu yang sangat mirip dengan Yamaha E-Making 150 Dan jika kita bandingkan dengan Yamaha E-Making kedua motor ini Terutama dari bagian depan Memang terlihat sangat mirip sih Hal ini karena sang motor sama-sama menggunakan garis desain yang serba tajam Meskipun memiliki kemeripan pada bagian muka Namun Euromarvel 125 tetap memiliki perbedaan dari segi penampilan Hal yang terlihat menonjol adalah penggunaan suspensi belakang Dengan jumlah yang lebih banyak Euromarvel 125 menggunakan 2 buah suspensi belakang Tentu ini berbeda dengan Yamaha E-Making 150 Atau Yamaha Sniper 150 yang sudah menggunakan monoshock Dari segi fitur Euromotor Marvel 125 2022 nampak cukup sederhana Meskipun untuk lampu utamanya sudah menggunakan LED Begitu juga dengan lampu belakang LED yang memiliki desain yang cukup minimalis Fitur lainnya tergolong standar sebagai sebuah motor kelas 125cc Dan yang paling menarik terdapat pada motor ini adalah socket charger Yang berfungsi untuk mengisi ulang daya smartphone Salah satu hal yang membuat harga motor ini cukup terjangkau adalah Spesifikasi Euromotor Marvel 125 2022 yang tidak setangguh Yamaha E-Making 150 Marvel 125 ini hanya menggunakan mesin berkapasitas 124 cc dan masih menggunakan karburator Soal performa, tenaga puncaknya juga hanya 5,8 kW Atau sekitar 7,8 PS pada 7500 RPM Dan untuk torsinya sendiri Yaitu mencapai 8,5 Nm pada 5500 RPM Euromotor Filipina menghadirkan 4 varian warna yaitu biru, hitam, merah dan juga emas Sedangkan untuk harga Euromotor Marvel 125 2022 dijual sebesar 49.800 peso Filipina Atau sekitar 13,9 jutaan Tentu ini adalah sebuah harga yang tergolong sangat terjangkau Terima kasih telah menonton!